telah berpikir, membagi pemikirannya untuk membangun LP3S, menulis berbagai produk-produk intelektual, dan juga mempengaruhi pandangan-pengandangan secara nasional maupun di tingkat dunia seperti itu. Ada tiga tokoh yang mempengaruhi LP3S secara intelektual. Yang pertama adalah Pak Sujat Moko Sendili, Pak Emil Salim, dan Pak Almarhum Pak Sumitro. Nah, mereka ini juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan dan merupakan sebuah tokoh-tokoh intelektual Indonesia yang seharusnya di zaman sekarang kita panuti seperti itu. Nah, untuk memulai acara, saya akan mengundang Bapak Profesor Dr. Didi J. Rahmini sebagai Ketua Dewan Pengurus LP3S untuk memberikan kino speech-nya untuk waktu kami berikan. Baik, selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kantor LP3S juga, tetapi untuk memberi speech yang agak longgar ya, dan supaya lebih terang, saya menyampaikan dari ruang sebelah ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, terima kasih kepada keluarga besar Bung Koko ya, Sujat Moko. Seratus tahun sangat sayang untuk dilewatkan, karena itu LP3S bersama Prisma, bersama keluarga Bung Koko ya, Sujat Moko, melaksanakan webinar ini ya, yang dihadiri para cendikawan. Selain di Zoom ini juga di YouTube ya, dan cukup banyak teman-teman media yang juga hadir ya. Terima kasih, saya juga sampaikan kepada senior ya, mentor ya, Pak Ismet ya, dan juga senior saya, Pak Ignas Kleden dan Pak Fahri, juga Ibu Carlina dan Mas Pradito, yang menerbitkan setidaknya tiga buku Sujat Moko sejak 30 tahun yang lalu. Sejatinya saya ingin membaca, membuat keno, tetapi ketika masih belum pasti siapa yang belum narasumbernya. Nah sedikit saya ingin bahwa Sujat Moko adalah intelektual langitang, seorang humanis, yang kalau boleh saya mengutip dari seorang Direktur LP3S, yaitu Pak Aswab Masin, saya bacakan saja biar cepat ya, penemuan diri yang menempatkan Sujat Moko pada posisi seorang humanis, seorang yang menerima gagasan tentang kesemestaan manusia, untuk merumuskannya secara ringkas. Banyak pengertian dikaitkan orang dengan, dalam konteks Indonesia biasanya dikaitkan dengan gagasan, yang memandang kebangsaan bagian dari kemanusiaan semestaan. Jadi nasionalisme itu tidak nanti ekstrim, tetapi bagian dari humanisnya secara semesta, global ya. Sujat Moko dengan caranya sendiri juga menolak dorongan untuk membatasi kepribadian nasional dalam satu rumusan yang ketat, yaitu nanti menjadi ekstrimis kalau, kecuali kesulitan merangkum keanekaragamannya ada, permusiaan mungkin juga akan memperkuat kecenungan konservatif atau menuju kepada penciptaan mitos pendewaan. Hitler kan pendewaan. Tidak hanya dari Pak Aswab Masin, almarhum, tapi juga dari seorang intelektual di Jepang, yaitu si Geru Matsumoko ya, yaitu di bukunya yang diterbitkan oleh LVTK sini. Pemikiran Matsumoko itu memang sangat-sangat relevan dengan ekonomi seperti saya, walaupun saya agak jauh bidangnya ya. Menurut Sujat Moko, ketika berurusan dengan negara berkembang, ada kecenderungan di kalangan negara-negara industri maju untuk berbicara tentang pembangunan dalam arti sempit sebagai pembangunan ekonomi. Jadi bantuan segala macam, seolah-olah dengan pembangunan itu selesai ya. Tetapi Dr. Sujat Moko menggunakan kata-kata ini dalam arti tidak hanya sekedar mencakup pemeluhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok, kebutuhan material, melainkan juga realisasi nilai-nilai seri, nilai-nilai kelamangan, historis, local wisdom, dan seterusnya. Ini sangat relevan dan masih menjadi PR kita ya. Nah, karena itu ini merupakan satu penghampiran ya, istilah. Yang dulu itu penghampiran, bukan pendekatan. Apakah itu penghampiran komprehensif yang akan memulihkan sikap percaya diri dari kalangan rakyat yang mengalami kemerosotan akibat kemiskinan dan membangun sistem serta nilai sosial yang akan menopang harga diri para individu, masyarakat, bebas dari belenggu, yang lain-lain. Demikian pengantar saya. Terima kasih sekali sebagai ketua Dewan Pengurus, saya menyampaikan terima kasih dan insya Allah dengan dinamika diskus seperti ini, LP3S tetap hidup dan berkembang. Dan tetap pendirinya seperti Pak Aismit di hadapan kita melihat bagaimana perkembangan LP3S semakin terus maju ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Didi Jairah Bini untuk keynote speech-nya. Selanjutnya kita akan lihat beberapa buku-buku yang telah diterbitkan Pak Sujad Moko melalui penerbitan LP3S. Karya-karya pemikiran-pemikirannya tersebut telah banyak mempengaruhi besarnya lembaga ini seperti itu. Kami undang Bapak Wakil Direktur LP3S Wijan Narko untuk mengenang Sujad Moko lewat buku-buku terbitan LP3S. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Pak Peswit Tatat, Bang Fahri Ali, Bang Ignas Kledan, dan keluarga Bang Moko, ada Mbak Nana, Mbak Galo, dan juga yang lain-lainnya. Saya hanya akan mereview ya tiga buku tulisan Sujad Moko di antara banyak buku, banyak tulisan pertama. Tadi saya ngobrol sama Mbak Nana bahwa sebenarnya Sujad Moko tidak pernah menulis buku, tapi menulis tulisan-tulisan lepaks yang beragam tema, sehingga kreativitas atau inisiatif menjadikan buku itu ada di luar bio. Hari ini 100 tahun yang silam, tepatnya 10 Januari 2002, Sujad Moko dikenal juga dengan Bung Koko, lahir. Telah dia adalah intelektual, diplomat, dan juga politisi Indonesia. 100 tahun adalah masa yang panjang, yang menyimpan banyak makna penting, dan hari ini kita akan kuat, kita buka sebagai bentuk, bukan saja apresiasi tinggi pada pemikiran Bung Koko, Sujad Moko, tapi juga bisa dijadikan referensi untuk perjalanan negeri ini. Dia tumbuh dirasa dalam zaman yang berubah, dan juga berkembang dalam pengembaraan. Lahir di Saralunto, sebuah kota maja di Provinsi Sumatera Barat, menempatkan masa kanak-kanaknya, pertama di negeri Belanda, kemudian kembali ke Indonesia pada usia 7 tahun, yang mendapat di dunia yang sama sekali berbeda. Kemudian dijalankan dengan sekolah dasar di Manado. Terus di sekolah lagi, semacam setara dengan sekolah menengah, Leishem, di Surabaya. Dan akhirnya dia sekolah pedokteran di Jakarta yang tidak diselesaikannya, karena mogok protes terhadap pendudukan Jepang tahun 43. lahir dalam keluarga Brali Jawa, jadi ayahnya adalah seorang dokter spesialis bedah, yang juga jadi dokter kerapon Surakarta kala itu. Juga beliau pernah memimpin sebuah pekuran tinggi, Universitas Islam Cokoraminoto, Jogja. Jadi sebenarnya dunia seorang dokter namanya dilihat dari perjalanan seperti itu, itu akan mewarnai cara berpikir, dan juga bidang-bidang yang dia geluti ternyata tidak spesifik, tapi generalis. Semua bidang dia cakup. Sehingga dalam pengantar Pak Aswab Mahasin merasa kesulitan menempatkan Suraknoto berada di kotak mana, saking luasnya, dan jangkauannya jauh ke depan. Banyak tulisan, mungkin ribuan, tadi kalau Mbak Nana bilang ada ribuan tulisan ya, ribuan, ratusan tulisan, ratus tulisan yang tersebal luas, terus kemudian di antara itu ada tiga buku di antaranya diterbitkan LGTKS, itu pun atas kreasi LGTKS, yang pertama adalah buku Dimensi Manusia Dalam Kemudus Sejarah, eh, sorry, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. Kedua, Etika Pembebasan, dan yang terakhir Pembangunan dan Kebebasan. Buku yang pertama itu adalah bisa dibilang jilid pertama dari karangan-karangan terpilih yang dikreasi oleh beberapa orang LBDKS kala itu, juga ada Pak Ismir, Pak Aswab, dan juga Bang Ignas juga. Itu ditulis mengenai Pembangunan. Buku ini diterbitkan kopak lising antara LBDKS dan Yayasan Hopor. Jadi, ada satu funding yang dari luar, sehingga kita ajukan sebuah kerasan ini, Etika Pembebasan, dan itu terbitkan. Bukan, dimensi manusia kami bisa jika dilihat secara lebih detail bahwa sebenarnya Bang Sujab Moko memang tidak mengkaji atau lebih cenderung ke generalis daripada ke spesialis kalau dipacar dalam buku dimensi manusia ini. Dan ia menelak menjadi ilmuwan dalam keungkungan disiplin akademis dan bertahan sebagai cendekiawan yang dengan penelakan rasional tidak merangkum berbagai pengalaman manusia dalam membudaya menjadi sebuah struktur pengertian yang saya dipahami, dikuasai dan dibawa ke kanal besar yaitu pembebasan manusia. Jadi, buku dimensi manusia ini akan tampak utuh bila pembangunannya itu melalui proses pembebasan manusia. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua adalah Etika Pembebasan. Sebenarnya masih ada hubungannya dengan buku pertama. Jadi, buku yang kedua ini ingin mencari dasar pemikiran yang berdiri dalam dari buku pertama. Dari tema buku pertama yang ada jadi satu. Tidak saja yang berhubungan dengan soal-soal ekonomi tapi juga mengenai kebudayaan sendiri. Jadi, hubungan erat antara buku dimensi dengan Etika Pembebasan ini ada dan bukan terlepas karena memang dari awal didesain oleh para tokoh-tok WPTK sebagi itu untuk diterbitkan dalam dua jilid. Ada kutipan menarik dari pengantar Bank Ignas Genden yang sekarang hadir di sini yang menurut saya itu penting itu bisa saya bacakan. Aksen dalam tulisan Sujarat Namco bukanlah pada usaha membangun sebuah sistem pemikiran atau mengadakan pembaruan dan penerobosan dalam suatu disiplin ilmu melainkan pada kesungguhan menghadapi persoalan kesungguhan menghadapi persoalan dalam semua karainya terasa dominan sifat pemikirannya yang respon terhadap suatu masalah yang desak atau pergulatan dengan agensi yang meminta jawaban kalau pada satu dan lain kesemakan dia sungguh-sungguh berbicara mengenai pengaman ilmu pengetahuan maka hal itu bukan lantaran dia begitu saja terpukau pada cerita progress of knowledge melainkan karena hal itu terlihat sebagai masalah atau kebutuhan pada satu waktu ini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan hanya mempunyai arti pragmatis dan manfaat instrumental belaka jika anda membaca buku ini maka akan bertemu dengan pembelian yang luar biasa terhadap tentang otonomi ilmu itu sendiri sebagai syarat perkembangan ilmu serta kritiknya yang terus-menerus mengkoko tentang praktik penelitian pesanan yang beberapa dekade mungkin juga belakangan itu marah buku terakhir adalah pembangunan dan kelebasan Jatmoko ini buku ini terjemahkan dari bahasa Inggris dari The Development and Freedom terbitkan oleh The Simul Press sebuah penerbit di Jepang tahun 80 dari sejumlah tulisan Jatmoko buku ini mempunyai kedudukan istima buku ini disiapkan secara utuh ditulis dalam bahasa Inggris yang semula disiapkan dalam rangka ceramah Isisaka di Jepang Maret 79 kemudian diterbitkan sekaligus diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh Simul Press tahun 80 ada dua hal penting dalam buku ini pertama ketika buku ini terbit dalam bahasa Jepang dia mendapat kesambutan luar biasa di negeri itu saat itu sebagaimana Anda akan membacanya pada pendahuluan dan lampiran artinya dan ini buku satu saya di pusakaan kami tidak punya lagi dan ini nampaknya pantas untuk diceta ulang selain ada dua buku lain tadi itu keistimewaan kedua yaitu bahwa buku ini merupakan simbol besar pemikiran Sujat Moko mengenai pembangunan jadi ada di sini semua dan kalau buku dimensi manusia dalam pembangunan menggambarkan pemikiran Bung Koko tahun 1950 sampai 1980 sebagai tampak dalam berbagai tulisannya namun simbol besar dari semua tokoh dari semua itu yakni dasar filosofi alur argumentasi dan tujuan yang didatakan terangkum dalam buku pembangunan dan buku ini tadi saya ngobrol sama Mbak Nana juga LBDGS berniat untuk mereprint buku itu dalam berbagai perimbangan ada dua buku yang kita mesti komunikasikan dengan Naisa Nogor sebagai mitra waktu itu sebagai co-publishing buku itu bisa dipahami bahwa tiga buku ini sebenarnya masih relevan dengan kondisi sekarang ini dan ini Bukam Dan bisa jadikan referensi untuk kegiatan-kegiatan dalam satu tahun ke depan demikian review tiga buku dari Ado DGS di antara ratusan tulisan dari Bung Koko atau Bukar Sujop Moko Bukam Dan acara ini bisa berjalan langsar dan bermanfaat bagi kita semua terima kasih selamat berhubungan 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 dalam menghadapi persoalan dan kemudian otonomi sebagai syarat pembangunan ilmu Bapak Ibu bersama saya ada beberapa tokoh senior LP3S yang sangat dekat dengan beliau ketika berdialektika dan berbicara tentang pembangunan terus kemudian menuliskan menuliskan itu kita akan mendengarkan bagaimana kisah mereka dulu berdialektika dan apa pemikirannya disini bersama saya hadir saya undang Bapak Ismail Haddad untuk sedikit bagaimana mengenang pada saat itu waktu saya persilahkan terima kasih tunggu satu kehormatan bagi kami di LP3S ini bisa berkumpul dan hadir disini untuk mengenang seorang tokoh yang begitu besar pengaruhnya bukan hanya buat LP3S akan tapi buat banyak sektor masyarakat kita bahkan juga bangsa dan negara saya sendiri sudah mengenal sujidat moko sebelum kelahiran LP3S dan prisma terutama terutama melalui kebetulan hubungan agrab saya manggil kejat moko itu biasa om koko hubungan hubungan beliau dengan paman saya Mami Tal Gadri dan sebagai sesama sahabat Bung Syahrir Perdana Menteri pertama Republik ini dan keluarga besar PSI Partai Sosialis Indonesia namun om koko sendiri begitu saya manggil biasanya tentu tidak begitu kenal dengan saya yang waktu itu masih mahasiswa ingusan baru masuk perkuran tinggi tapi saya termasuk yang rajin banyak baca karya-karya tulis bung koko ini dan juga beberapa bukunya dalam bahasa Inggris terus terang tulisan-tulisan bung koko dalam bahasa Indonesia saya malas membacanya karena selalu menurut saya sebagai editor tulisan dia dalam bahasa Inggris susah dipahami konstruksi kalimatnya itu begitu panjang-panjang beranak cucu bukan hanya membosankan tapi juga tulis dipahami nah tapi dari berbagai naskah tulisannya untuk publik itulah yang seperti saya sebut tadi meskipun bagi saya terasa agak berat dan tak mudah dipahami tapi saya selalu tertarik dan terus berusaha untuk mendalami tulisan dan pemikirannya yang menurut saya agak pada waktu itu buat saya adalah di luar mainstream yang ada saya baru mengenal om koko secara langsung ketika baru bergabung dengan LPDKES dan punya gagasan untuk menerbitkan jurnal nama Prisma tahun 1971 saya memberanikan diri untuk agak sering datang ke rumahnya diantaranya ketemu anak terlalu terlalu kecil untuk dihitung waktu itu Nana dan Isna paling gak yang saya waktu itu sudah kenal dan bertanya-tanya tentang peran lembaga-lembaga think tank dan publikasi ilmiah di bidang sosial ekonomi ketika itu kebetulan saya juga sedang menyiapkan diri untuk satu perjalanan fellowship Fulbright fellowship untuk keliling ke kamput-kamput universitas di Amerika meninjau dapur-dapur penerbitan ilmiah dan apa dan lembaga-lembaga think tank di Amerika sana khususnya di kampus-kampus yang disebut Ivy League kumpulan dari undar-undar yang papan atas seperti Harvard MIT Princeton Yale dan sebagainya dua bulan saya dapat fellowship untuk khusus melihat itu nah saya sudah pulang dari situlah kemudian saya lebih merasa siap untuk mengusulkan kepada FP3S agar lembaga itu lembaga baru itu yang belum banyak kegiatannya adalah menerbitkan satu jurnal yang saya pikir logis FP3S waktu itu di set up sebagai satu think tank walaupun think tanknya model lain yaitu waktu itu kita nyebutnya think tank lapangan bukan think tank pemikiran pemikiran orisinal kita menempatkan diri waktu itu sudah seperti itu di awalnya maka logis juga lembaga think tank mempunyai satu jurnal jurnal ini adalah jurnal pemikiran khususnya di bidang social ekonomi jadi nah dalam proses itulah perkenalan dan interaksi saya dengan Bung Koko adalah sangat-sangat banyak membantu karena kebetulan pada waktu itu Bung Koko juga baru saja pulang dari Amerika setelah menyelesaikan tugas tugasnya sebagai tutah besar Indonesia juga Amerika nah banyak sekali saya dapat itu bahkan setiap kali saya datang ke rumah selalu dia bekali macam-macam ada paper ada buku ada you name it kadang-kadang susah bawa-nya pulang saya film banyaknya dan saya selalu menikmati conversation bersama beliau yang ya di rumahnya dan selalu dia sendiri saya kadang-kadang datang sendiri kadang-kadang ngajak ada teman lain mostly saya sendiri that was one of the most buat saya buat nanya inspiring tapi juga entertaining conversation karena berbeda sekali dengan pungkoko kalau pidato dan kalau bicara one to one tapi pada kesempatan diskusi kita hari ini saya hanya akan share sedikit saja cerita-cerita ringan khususnya tentang pengalaman interaksi saya dengan Fung Sujat Muko yang tidak pernah saya lupakan yang pertama yang tidak pernah saya selalu bagian yang tak terpisahkan dari bukan saja secara prisma EP3S tapi juga buat saya sendiri ketika untuk diketahui mohon maaf kalau saya setiap kali bicaranya saya karena memang pada mulanya prisma itu hanya satu orang satu sampai satu setengah tahun pertama itu tidak ada orang lain kecuali saya sendiri dari mulai pemimpin redaksi editor cari penulis mengedit sampai distribusi pemasaran membawa kepencetakan one person bukan bukan ngomong 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 enggak it's a real story saya betul terobsesi sekali waktu itu dengan karena buat saya ketika itu kehadiran prisma adalah satu pengganti atau pengisian sesudah saya dulu termasuk memimpin satu celah kabar harian kami di Bredel jadi buat saya operasi satu kebutuhan betul kembali lagi ke dunia jurnalistik menepitan itu nah yang saya mau ceritakan adalah perencanaan edisi pertama dari prisma ketika itu yang sebetulnya perencanaannya sudah dimulai sejak medio tahun 70 tapi satu dan lain hal nomor perdananya itu walaupun ini mata-mata karena kesediaan anggaran harusnya dia terbit harus dia harus terbit di tahun 70 itu bahkan tidak boleh lewat dari medio tahun 71 tapi gara-gara diantaranya saya pakai keliling ke Amerika dua bulan jadi jelaskan dan saya hanya satu sendiri satu-satunya orang yang tahu soal teknisnya ini itu tersebut menunda tapi di lain pihak baik bahan yang sebelumnya saya dapat sebelum berangkat mereka dapat sebanyak kali input dari Bung Koko maupun sesudahnya itu banyak akhirnya saya bicarakan lagi dengan dia sehingga baru tercantum dalam majalahnya itu edisi perdana itu November 71 23 November iya tapi dalam kenyataannya dia baru terbit tanggal 4 Desember lambat lagi karena itu kemarin waktu di sini kita bicara setengah abad krisma itu pada 4 Desember bukan di bulan November nah nomor pertama ini backgroundnya adalah ketika itu Indonesia apa pada awal era pergantian rezim dari Soekarno kepada Orde Baru Suharto dan ketika itu menjelang akhir repelita pertama dimana kredo konsep pembangunan yang ditawarkan dan dilaksanakan adalah pembangunan yang diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berarti harus bisa menekan inflasi dan mengejar very high growth rate pertumbuhan ekonomi tinggi nah pola pembangunan yang seperti ini yang hanya ditafsirkan sebagai pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi itu berdampak pada menjelang akhir repelita satu itu berdampak kepada kejolak kejolak sosial politik represi militer terhadap kritik-kritik RSM mahasiswa dan CBO society yang nah kenyataan bahwa pembangunan hanya diartikan dalam pengertian yang sempit bagi masalah ekonomi teknis terlaka itu akhirnya diakui oleh para ekonom sendiri ketika mereka mengadakan kongres ISI di teretes pada tahun 1971 itu juga yang menyatakan bahwa karena itu mereka melihat dan judulnya dari semua pembicaraan kongres ISI itu adalah bicara tentang faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan jadi semua masalah-masalah di luar ekonomi itu seolah-olah dianggap eksternalitis ekonomi itu menganggap semua yang di luar perusahaan ekonomi itu eksternalitis lingkungan itu eksternalitis sosial itu eksternalitis budaya di luar itu jadi nah hal itulah yang kemudian Bung Sujad Moko mengkonternya dengan mengatakan bahwa pembangunan bukan cuma untuk bisa diukur dari istilahnya dia tanda-tanda luarnya saja karena mengurus pertumbuhan ekonomi inflasi ekspor impor itu itu hanya hasil ataupun tanda-tanda luar-luarannya saja itu dia tidak menyentuh kepada dinamika yang menggerakkan dan proses yang menjadikan pembangunan itu menjadi satu kemakmuran kesejahteraan itu intinya yang disampaikan Bunga dalam berbagai forum dan tulisan sehingga karena itu dia mengartikan pembangunan itu sebagai satu transformasi sistem sosial ekonomi politik budaya secara keseluruhan pada beragam masalah dan menghadapi tantangan-tantangan baru ke depan nah hal itulah yang kemudian saya pakai dan saya angkat sebagai tema di prisma nomor satu perdana tahun 2021 itu temanya itu adalah faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan ya disitulah di nomor itulah untuk pertama kalinya ada satu pembahasan kritis yang agak menyeluruh mengenai pembangunan dalam arti yang sangat sempit dan menyesatkan itu nah tulang selain tulisan dan noco sebagai overview pengantar overview juga ada dua tulisan ekonom yang lain yang kebetulan juga apa mengangkat faktor-faktor tema faktor-faktor non-ekonomi tadi mereka ikut serta dalam kongres ISI di tri-test itu dua ekonom tadi dua-duanya adalah juga diantara pendiri dan pengurus ginektos dan juga lakusi sewan peminanya LPG yang pertama adalah dokter Tuhadi Mangkutohondo keduanya Derojatun Derojatun Deroyaki jadi tulisan Jatmokko sebagai pandangan ke orang non-ekonom yang ditunjang oleh dua orang ekonom yang juga more or less mendukung walaupun ulasannya ya memang masih tetap banyak aspek ekonominya sendiri gitu nah itulah buat saya satu ada tulisan-tulisan lain tapi saya mengambil pengajar hal-hal yang semuanya berkaitan dengan bahwa pandangan yang tidak hanya ekonomi sentris melihat pembangun itu ada tulisan tentang industri kecil kerajinan rakyat ada soal metodologi pembangunan itu mana yang tidak hanya melihatnya itu dari segi ekonomi top macam-macam seperti itu dan ternyata edisi pertama Prisma itu yang kemudian seperti menjiwai ataupun meng-guide bukan hanya Prisma tapi juga LPT-GES dalam pendekatan pendekatan dalam bahasan pembangunan itu sendiri sehingga mungkin banyak kritik matakan PT-GES itu adalah tidak tahu saya persisnya tapi kita ini seolah-olah mereka adalah lopor dari developmentalisme padahal dari awal Prisma itu menentang development pembangunan yang modelnya seperti itu kita mencoba memberikan varian ataupun dimensi lain pembangunan namanya memang pendangunan but not in the conventional way itu dan itu tidak lepas saya pikir dari kontribusi Sejak Mopo dalam ini dan dari sejak itu kami senantiasa mengadvokasikan makna pembangunan sebagai satu proses perubahan sosial ekonomi budaya politik secara adil merata dan menyuruh pendekatan holistik integratif itu yang kita tekankan baik PPRisma maupun EP3S nah in retrospect dengan saya paling melihat kebelakang model yang seperti itulah dalam interpretasi kami yang kami ambil banyak dari identikasi dari Movo adalah model pembangunan yang dianut oleh dunia global yang disebut MDGs millennial development goal SDG sustainable development goal pada ensensinya adalah yang seperti itu holistic approach integrated approach combining and melakukan selentak aspek ekonomi sosial lingkungan secara integratif it takes more than 30-40 years pemikiran dari setel web itu menjadi satu pengakuan dunia itu yang saya gender retrospect untuk ingin apa untuk diri nah ini hanya kita tampingan dari itu adalah ketika dari situ interaksi kami dengan Jatmoko ada yang aspek lain yang mungkin bisa kita anggap aneh dan lucu yaitu pada waktu pertama kali saya dapat naskahnya Jatmoko yang dimuat Prisma itu judulnya saya tidak tahu aslinya apa tapi waktu dimuat di Prisma namanya Problem dan Prospek Pembangunan Indonesia itu asalnya adalah dari satu pidato Pino Pidatmoko pada tahun 70 di Wisconsin Rasin Wisconsin yang diadakan waktu itu oleh The Asia Society agak panjang saya tidak ingat berapa halaman tapi cukup tebal bahasa Inggris dia kasih itu dan waktu saya mau muat itu di Prisma saya bawa ke dia Bung Coko Om ini bisa enggak diterjimahin tapi yang terbang ini Om sendiri apaan kamu ya soalnya mau dimuat di Prisma om sudah kita bicara sebelumnya kamu aja oke saya coba itu karena karena kemudian saya lihat bahasa Inggris pun struktur katanya itu panjang panjang beranak cucu tadi jadi akhirnya waktu saya menerjemahkan dari mulanya katakanlah waktu itu 25 halaman waktu saya bikin dalam bahasa Indonesia secara tanpa di edit itu hampir ke 50 halaman jadi akhirnya saya putuskan enggak deh saya enggak hanya apa enggak hanya tidak hanya sekedar menerjemahkan tapi sebetulnya saya sadur dan saya ringkas dari 50 halaman itu akhirnya menjadi hanya 15 halaman dalam bahasa Indonesia saya berikan kepada dia marah betul marah sekali tapi saya datang sini mau minta izin ini dimuat saya akan tidak muat kalau kongkok sendiri yang memperbaiki atau mengedit no no way no way jadi akhirnya saya terbitkan tapi rupanya pas itu sudah dicetak terbit saya baca lagi udah 2-3 minggu kemudian dia terbitkan dia telepon saya dia panggil saya ke rumah saya datang terus ini not so bad maksudnya ya not so bad it's okay it's okay lah oh I'm glad nah buktinya bahwa dia memang akhirnya menyadari bahwa editing itu penting penting dan membuat itu lebih populer lebih easily understood itu karena sebelumnya itu poin saya prisma ini memang jurnal maksudnya jurnal ilmiah tapi bukan ilmiah untuk akademisi tapi ilmiah apa scientific stuff untuk public knowledge pelajaran berpublik jadi saya tidak akan mengizinkan prisma membuat artikel-artikel menghasibatnya memang sangat akademis oh begitu ya karena waktu itu dia ngecek banyak yang masih saya kirim gratis banyak teman-temannya termasuk saya kirimin dia dapat respon wah bagus jadi sejak itu dia senang sekali sehingga dalam banyak hal dia bikin nulis nulis bidato dia panggil saya saya jadi konsultan dia untuk editing jadi ada lucu ada proses interaksi yang belajar dan mengajak banyak belajar tentang apa tentang konten dari satu knowledge satu science macam-macam sebaliknya dia banyak belajar dari saya tentang pendekatan jurnalistik how to make writing more popular di public itu pengalaman saya yang pertama dengan Bung Tidak Moko yang berikutnya yang kedua itu tentang hubungan Tidak Moko dengan FPTGAS dan Abdul Rahman Wahid ketika Agustur pulang dari studinya di Bagdad dia langsung kembali ke pondok pesantren tepul Irang di Coimbang rupanya baru sekitar setahun dia mengajar apapun apapun dia lakukan di Jombang waktu itu kayaknya dia merasa kebosenan di sana sehingga kemudian mulai sering datang ke Jakarta diantarannya sering mampir di PTGAS waktu itu berkantor di Jalan Jambu Manteg nah ketika itu saya sudah menjadi bagian dari pimpinan LPTGAS pada suatu hari dia datang ngobrol masuk kamar saya ngobrol biasa ngalor hidul segala macam namanya kustur tapi intinya dia bilang bahwa kustur bilang menyampaikan keinginannya untuk bisa berkenalan dengan banyak istilahnya dia buang-buang pinter buang-buang gede dan pinter orang-orang penting dan pinter di sekitar LPTGAS di dalam LPTGAS katanya buat apa kustur saya tidak manggil kustur waktu itu kita sama-sama orang Jawa Timur saya pasruan dia combang saya manggil Cak tapi dia manggil saya Y buat yang lain gak usah ngerti lah itu jadi gue Cak enggak dia jawabannya pendek aja saya ingin apa banyak orang-orang besar pinter dan penting dan dia menyebut nama-nama Sumitro Joyadikusumo Sujatmoko Emil Salim Selosumarjan itu semua yang dia sebut waktu waktu saya tanya buat apa dia bilang saya ini Wong Deso orang Daita ya mau belajar dari mereka nah tapi untuk pertanyaannya itu saya hanya bisa sempat mengantar dan mengenakan kustur dengan Sujatmoko dan Emil Salim tapi ternyata hubungan dari keduanya itu kustur ternyata lebih banyak hubungan dengan Sujatmoko yang berjalan lebih intens dan akrab sekali sudah nyapiskan lama Sujatmoko bilang terima kasih kepada saya karena saya dan teman-teman karena perkenalan dan interaksinya dengan kustur Sujatmoko merasa justru lebih banyak belajar dari kustur dan bukan sepalitnya lucu ini dan persahabatan itu pun kemudian akhirnya menghasilkan beberapa kali diskusi-diskusi yang diantaranya kemudian melahirkan program pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren yang diiliki oleh FDKS selama beberapa tahun kemudian berbuah satu ya rangkaian program kegiatan yang sangat bermanfaat sekali baik baik pesantren maupun masyarakat berikutnya penanya itu ketika Bung Sujatmoko pun sudah sudahnya jadi tidak bisa besar menjadi penasahan Bapak Penas tapi juga itu menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo pada waktu itu ya pada waktu itu program pesantrennya HPDKS ditawarin untuk ikut kompetisi tentang arsitektur lembaga lembaga institusi untuk ikut dalam itu dari itu mendapatkan agahan award dan ketika itulah itu difasilitasi banyak oleh bisatmoko waktu dia karena dia salah satu anggota dewan juri agahan yang itu itu singkat kata pesantren pabelan yang kita ajukan waktu itu tidak semangat sebagai salah satu peserta mendapatkan award yang terbaik internasional dan sejak itulah bukan hanya kegiatan pesantren pesantren dan lebih akrab lingkungan ramah lingkungan sekitarnya akan tetapi juga sebagai institusi Islam yang muderat dan menjadi terkenal dimana-mana hal ini tidak tidak lepas juga dari jasa terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam berikut ini salah satu sahabat baik juga yang sangat berikut dengan Bung Koko Pak Ignas Kleden akan bercerita tentang masa-masa dahulu Pak Ignas Kleden kita akan sama-sama mendengarkan mungkin ada nilai-nilai yang akan kita belajar seperti itu waktu kami persilahkan Pak Ignas bisa sambil duduk bisa di sana sedangkan sedara-sedaran teman-teman yang baik saya tidak menuliskan apa-apa karena saya dihubungi oleh Mas Didi saya kira tiga hari lalu dan saya tidak sempat menulis apapun saya mau mengatakan bahwa saya tidak menulis apa-apa tentang untuk pertemuan ini karena waktu ini singkat sekali waktu saya dihubungi itu untuk menuliskan sesuatu ini tapi saya memang mempunyai beberapa kekenangan yang mendalam dengan Pras Yudmoko tidak di dalam pengertian kerjasama secara struktural atau institusional diantara dia dengan orang lain tapi ini sangat pribadi lah saya sebagai seorang mahasiswa kampung dari Flores gitu datang dan waktu itu kan kita sedang menyiapkan kumpulan-kumpulan karangan yang akan terbit sebagai buku antara lain buku yang di edit oleh Pak Asfad Mahasin mengenai kembangunan itu dan yang kedua adalah buku yang saya sendiri ngedit mengenai etika pembebasan itu nah waktu sampai kepada beberapa artikel mengenai tulisan belia mengenai agama saya kan baru selesai dari studi filsafat dan biologi jadi saya tertarik tentang mengenai agama itu dan herannya itu Pak Sujidmoko itu memberikan perhatian apresiasi kepada seseorang sebetulnya orang yang sama-sama-sama sekali tidak tidak ada nama tetapi waktu saya menceritakan pendidikan yang saya alami dan segala macam dia memberi perhatian lumayan besar dan dan pada satu hari kita sampai kepada pembicaraan mengenai bagaimana kalangan para filosof eksistensialis memandang pentingnya agama itu saya waktu itu mengatakan kepada beliau saya tahu bahwa banyak filosof-filosof eksistensialis itu bersikap tidak simpatik dengan pendidikan-pendidikan religius religius tapi ada juga yang memberi perhatian besar kepada aspek agama di dalam filsafat itu dan ada yang berusaha menerjemahkan berusaha menerjemahkan sebetulnya beberapa tese eksistensialis itu menjadi pegangan dalil di dalam kehidupan Kristen misalnya eksistensialisme sangat mengutamakan persoalan hubungan diantara aku dan engkau jadi I-U relationship itu kan sesuatu yang basic sekali di dalam eksistensialisme dan Pak Koko bilang bagaimana kamu mengalami persoalan mengenai I-U relationship ini di kalangan beberapa filosof yang kau pelajari dan saya mengatakan Pak saya mengenal seseorang yang menjadi pastor untuk mahasiswa di München pada tahun 60-an orangnya dari Italia Italia Jerman namanya Romano Guardini menurut saya dia menerjemahkan I-U relationship ini dengan cara yang sangat mengagumkan saya sampai sekarang terus Pak Koko mengatakan apa yang dia katakan saya bilang mohon maaf tapi saya akan mengutipnya di dalam bahasa Jerman karena saya nggak tahu bagaimana menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris nah Guardini mengatakan sesuatu dalam bahasa Jerman yang maknanya dalam bahasa Indonesia adalah saya ini hanya menjadi aku kalau yang menjadi engkau bagi saya itu Tuhan sendiri dan itu dalam bahasa Jerman bagus sekali dan Pak Koko mengetuk judatnya sambil berkata that is beautiful put it down for me nah saya menulis itu kalimat itu buat beliau dia merenung nah saya melihat bahwa Bapak ini seorang yang mempunyai pengetahuan begitu luas dan mendalam juga tapi bisa menghargai pengalaman-pengalaman kecil dari seorang yang sebetulnya sama sekali tidak ada background yang boleh dibanggakan terus dia minta kalau kamu mempunyai bukunya si Guardini saya boleh pinjam gak untuk baca saya selama perjalanan saya ke Amerika nanti saya bilang saya masih punya dua buku Pak bisa saya bawa besok terus saya bawa buku membawa buku untuk beliau dan dia bilang Ignace kamu bisa datang ke saya apabila kamu perlu tanpa appointment kecuali hari Sabtu karena hari Sabtu itu kan hari buat anak-anak saya jadi gak bisa tapi hari-hari yang lain kamu bisa datang temu saya di sini tanpa appointment artinya kamu harus ambil risiko bahwa kamu datang ke sini dan saya sudah ada janji dengan orang lain kamu harus nunggu tapi kamu boleh datang tanpa janji saya merasa betul-betul di harga itu ya semenjak itu dan dia menceritakan kembali beberapa peristiwa kehidupan religius dia yang dia mengatakan kepada saya bahwa ini hanya untuk hanya untuk kamu bukan untuk diceritakan kepada banyak orang sampai sampai saya meninggal nah sekarang beliau sudah meninggal dan hari ini saya melanggar janji itu untuk menceritakan bahwa waktu Jepang sokoko itu kan bingung sekali mau ngapain sekolah sudah gak mungkin kan dia berontak sama Jepang terus bapaknya menanyakan kepada dia selalu kamu mau ngapain mau berusaha terus menjadi dokter dengan cara lain bagaimana dia bilang tidak bapak saya tidak mau menjadi dokter lagi terus kamu mau menjadi apa saya belum tahu hanya setakat mungkin saya ingin menjadi dokter saya bukan buat orang saya buat masyarakat nah itu kan hal yang menurut saya mendawang sekali jadi perkenalan saya dengan Pak Koko itu adalah perkenalan yang benar-benar murni pasional tidak ada unsur apa ya posisi kami di dalam institusi tertentu seperti yang pemerintah terakan tadi ini betul-betul karena saya membawa artikel-artikel yang diterjumahkan pada sesaat saya itu membawa perjemahan artikel dia yang berjudul soul and society itu tulisannya yang sangat bagus yang merupakan ceramah dia di Asia Society di New York dan waktu saya membawa teksnya kata dia sudah saya percaya perjalanan kalian saya hanya mau mengecek apakah kalian berhasil menerimakan satu sentence dalam SC ini dan saya terpesona sekali kok ada kelimat yang hebat dalam dalam saya ini terus waktu saya saya tanya dia Pak boleh tersebut tidak kelimatnya dalam bahasa Inggris apa dia bilang dalam bahasa Inggris itu saya tulis in myself I'm nothing but in God I'm myself nah itu yang menyebabkan saya kemudian mengutip buar lini untuk itu saya bilang kalau kelimat begitu saya punya beberapa Pak terus saya sebagai studentologi kan belajar juga soal-soal begitu lah terus dia bilang coba kasih salah satu give me one example terus saya ngutip itu jadi pertemuan kami itu betul-betul sesuatu yang kebetulan sekali karena saya pikir karena apresiasi Pak Koko kepada apa ya orang-orang yang tidak mempunyai kelas dan nama besar seperti kita-kita yang masih kecil pada waktu itu tetapi sangat nah yang ingin saya katakan tentang Pak Koko adalah saya mempunyai pengalaman sebagai petugas di Obor Indonesia pada waktu itu saya kan ketemu banyak sekali cendekiawan-cendekiawan yang menaruh menyerahkan teksnya ke Obor dan tidak semua mereka itu mempunyai penghargaan kepada seorang koordinator atau editor yang bikini junior seperti siapa pada waktu itu dan saya kira hal yang sangat saya hargai dari Pak Koko adalah dia menghargai seorang yang kecil masih muda sekali datang dari kampung di Flores tapi dia ajak ngomong dengan serius nah itu saya gak bisa lupa nah itu merupakan satu apa namanya utang bodi saya kepada beliau yang tidak pernah akan saya umumkan juga menurut pesannya beliau tapi itu yang terjadi bahwa dia begitu menghargai perspektif perspektif pertentangan dalam filsafat tentang agama dan itu mengesanakan saya sampai dengan dia meninggal nah pada waktu saya pergi ke jerman lagi untuk S3 itu di dekat Hanover di Bilevel saya menelpon beliau malam-malam dia bilang boleh sampai keingas kamu mau seperti itu bikin cepat saya bilang kenapa Pak karena they don't have much time nah saya pergi bulan November dan general dia menelpon saya hanya dapat telepon dari hadis-hadis bahwa Pak Koko sudah meninggal jadi itulah saya mau bilang hal-hal yang sangat perbadi itu yang seringkali membuat saya menderita secara dalam sekali dalam hubungan dengan Pak Koko karena dia orang yang menurut saya luar biasa dan hal yang lain lagi yang menurut saya mengesankan adalah beliau itu seorang yang individualis di dalam pemikiran bukan di dalam sikap sosialnya tapi di dalam pemikiran itu seorang individualis dia tidak bergantung kepada aliran politik manapun jadapun dia orang PSI dan dia tidak bergantung juga kepada paham filsafat yang manapun yang kebetulan dia baca dan mungkin dia kagum tapi dia tetap jalan dengan pikirannya sendiri karena kata dia bahwa saya bilang Pak Bapak itu kayaknya membaca segala orang yang hebat-hebat tapi tapi kalam aja gitu gak ngaruh ya dia bilang karena saya itu menghadapi semua orang-orang yang besar itu dengan sikap bahwa mereka dengan saya itu adalah sesama orang yang mencari kebenaran jadi tidak adalah perasaan minder pada saya untuk membaca mereka atau mendiskusikan pikiran mereka karena saya tahu bahwa kami sama-sama orang yang berjalan dalam semacam petualangan untuk mencari apa yang kami anggap sebagai kebenaran tapi kembali untuk untuk menghubungkan beberapa berhubungan dengan urayan Pak Ismet tadi bukan urayan tapi kira-kira Pak Ismet tadi mengenai paham Pak Kok tentang pembangunan ekonomi ya Pak nah saya kira saya membaca cukup banyak sebagian besar tulisan beliau tentang development dan bahkan di dalam pengantar saya untuk bukunya saya sudah mengatakan bahwa Pak Kok mempunyai pengertian pembangunan dalam dalam tiga tingkat pada tingkat yang paling teknis itu pembangunan itu adalah pembangunan ekonomi dan itu bisa diukur dengan ukuran CNP dan itu apa namanya pendapatan perkepala tapi itu menurut dia itu satu yang teknis sekali dan relasi dangkal hal tingkat yang lebih rumit adalah social engineering social engineering dalam paham biarnya bahwa usaha secara politik untuk mempengaruhi semua institusi institusi sosial sehingga kegiatan lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik itu tidak menghalang menghambat pertumbuhan ekonomi tapi kalau bisa terus-menerus mendorong jadi social institution sebagai instrumen di economic growth itu social engineering tapi hal yang paling paling dia tekankan adalah apa yang dinamakan develop pembangunan yaitu pertimbangan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan semua perubahan-perubahan sosial politik itu ada hubungannya dengan perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat dan apakah hal ini bisa dibenarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan moral jadi saya kira hal yang paling mencemaskan dia dan selalu menjadi concern dia dalam semua pemikirannya adalah jangan sekali-kali mereduksikan kehidupan manusia ke dalam satu bentuk-bentuk itu satu pekerjaan yang menurut dia sendiri tidak ada tanggung jawabnya tapi orang harus berusaha memberi kesempatan supaya setiap orang itu bertumbuh di dalam kemerdekaan dia yang dia nampaknya di human human growth jadi orang orang harus bertumbuh dengan bebas dan boleh mengambil sikap tanpa perlu merasa tergantung kepada apa yang dikatakan oleh seorang otoritas besar di dalam masyarakat dia boleh berpendapat dengan dan mempunyai pendirian sendiri jadi itu jadi itu tiga hal itu basement jadi ada economic growth ada social engineering dan yang tiga itu ada development jadi development hal yang paling susah dan dia menyakut pertimbangan non-teknis dari pertimbangan moral dan hubungan diantara hasil-hasil dari ekonomi pembangunan ekonomi dan hasil-hasil dari perubahan sosial dan bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan terhadap kesejahteraan umum dan bisa dipertanggungjawabkan juga dengan dasar-dasar dari pertimbangan moral jadi saya pikir kehidupan dia itu gak pernah saya kenal bapak itu selalu mempunyai kecemasan jangan-jangan ini merupakan satu penghinaan atau pengerdilan terhadap kehidupan manusia jadi model apapun yang ditawarkan orang selalu menjadi kecemasan beliau itu apakah ini sebetulnya membantu memperkuat format kita kepada kehidupan orang-orang atau membuat mereka menjadi hanya menjadi instrumen menjadi model yang kita terang dan itu menurut saya kebesaran Pak Koko yang dia tetap pertahankan juga di dalam kesenian dia secara politik karena tidak banyak orang mengerti hal-hal ini dalam pemikiran dia jadi itu semacam apa ya semacam jika kita diketolik itu kan semacam retret yang tidak putus-putusnya selalu berpikiran selalu mengemaskan bagaimana nasib manusia di dalam berbagai perubahan sosial yang ada dan di dalam berbagai bentuk yang mendorong pembangunan peningkatan pendapatan yang diharusin oleh rentan ekonomi saya kira saya harus berhenti karena semakin lama saya semakin ngomong semakin panjang saya ngomong semakin capek karena saya menerita karena saya memahami terima kasih terima kasih Pak Inggris kita mendengar bagaimana dengan Bung Koko ini soul and society ada selalu cemas terhadap nasib manusia melihat tentang bagaimana pembangunan ini apakah benar-benar memberi perbaikan terhadap hidup berikutnya kita akan mengundang salah satu sejarawan LP3S Pak Fahri Ahli yang sudah menyiapkan tulisan-tulisan catatan-catatan yang beliau ingat pasti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Didi saya buka ini tolong foto ya karena ini penting sekali ada ininya ini ada LP3S-nya ada LP3S-nya saya mungkin terlalu junior untuk bertemu dengan punya kesempatan bertemu dengan Pak Sujad Moko karena memang ketika beliau menjadi Dubes eh Dubes sorry rektor di Tokyo saya memang ada di sana tetapi tidak sempat bertemu itu saya ke sana pada tahun 1985 nah tetapi saya bertemu dengan putrinya di Cornell University Anda di Cornell ya kita ketemu kan foto Anda masih dengan saya waktu itu gitu ya itu musim panas ya kalau gak salah ya kita minum-minum teh dan seterusnya nah terakhir itu John Wolf itu menghubungi saya dan mengatakan bahwa dia itu sudah terlalu tua untuk ini katanya melakukan aktivitas dan dia tidak lagi di Isaka sudah pindah karena istrinya meninggal oke nah saya senang sekali ada Mas Ismet ya ini mentor saya juga apa Ignas Kleden saya senang sekali dengan kedua tokoh ini masih sehat med gitu sehat lansia ya gak apa-apa yang penting untuk mengukurnya bisa naik tangga atau tidak sendiri lagi ya betul lalu kemudian ada Yulia ya tadi saya sudah bercakap-cakap dengan Yulia rupanya kami seumur gitu seumur seumur oh gitu oke nah oke saya jadi memaksa diri untuk menulis makalah ini ini hanya karena saya tidak terlalu banyak tahu tentang Pak Sujad Moko tetapi di atas segalanya karena saya merasa bahwa saya akan sangat dependen dengan penjelasan dari Ignas Kleden tentang sistem gagasan Sujad Moko dan saya kira buku pengantar Ignas Kleden tentang Sujad Moko itu adalah paripurna gitu malah kalau saya kemudian ingin mengutip ya lagunya siapa men Cindai ya Cindailah mana nah itu tulisannya apa namanya Ignas itu tak tertaklukkan ada kata-kata itu di dalam naskah Cindai gitu nah karena itu saya kemudian memberikan judul tulisan saya itu adalah catatan pinggir untuk Sujad Moko karena catatan utamanya ya dari Ignas Kleden itu gitu nah tetapi saya tidak akan membacakan apa namanya semuanya karena soal waktu dan seterusnya tetapi yang kemudian saya peroleh dari pembicaraan ya Mas Ismit ya dengan Ignas tadi itu adalah bahwa Sujad Moko itu dilahirkan untuk menjawab tantangan-tantangan tertentu gitu nah tantangan-tantangan tertentu itu adalah tantangan tentang keharusan atau lebih tepat saya katakan ketak terelakkan lepas dari apa kita definisikan modernisasi gitu gitu nah itu ya sebenarnya sebenarnya berusaha dijawab oleh Syahrir Syahrir di dalam bukunya apa pamfletnya itu apa Wijan Narko perjuangan kita ya dan sistem gagasan tentang apa namanya bahwa kita harus menerima apa dunia internasional bahwa kita jangan berpikiran sempit dan seterusnya itu sudah kita baca di dalam apa namanya tadi judulnya perjuangan kita gitu nah tetapi yang disampaikan oleh Syujat Moko itu jauh lebih mendalam nah itulah saya katakan ya bahwa Syujat Moko itu dilahirkan untuk ya mencari jawaban-jawaban terhadap modernisasi yang mau tidak mau itu harus dihadapi gitu ini pertama nah yang kedua sebenarnya saya ingin mengembangkan apa namanya kontras pemikiran itu antara Syujat Moko dengan Tan Malaka sangat menarik kalau di dalam perspektif Tan Malaka sebenarnya sistem gagasan yang dikembangkan oleh Syujat Moko itu adalah sistem gagasan berjuasi gitu dan buat saya sama sekali tidak mengherankan jadi kalau kita membaca dari penjara ke penjara itu Tan Malaka itu menjelaskan ketika dia sampai ke Selat Gibraltar dia pulang dari Belanda lalu kemudian dia menceritakan perkembangan bahwa di Selat Gibraltar itu itu penuh dengan sejarah dan seterusnya dan kemudian dia berbicara tentang perang tetapi perang yang diceritakan atau yang dinarasikan oleh kaum berjuasi dan tidak pernah mereka menjelaskan kenapa perang itu terjadi nah masuklah kemudian sistem gagasan Marxis di dalam penjelasan apa namanya Tan Malaka nah jadi ya dalam konteks imajinasi sejarah andai kata Tan Malaka tidak terbunuh ya pada waktu itu dan Sujat Mopo masih ada kita akan melihat sebuah perkembangan intelektual yang paling menarik gitu pasti kemudian akan terjadi perdebatan-perdebatan nah saya tidak kemudian men-just suppose ya apa namanya Sujat Mopo dengan Aidit gitu Aidit memang seorang hebat ya tetapi dia ya dalam tulisan-tulisan dia yang saya baca itu terlalu doktriner gitu di dalam pengertian bahwa satu-satunya jalan itu adalah revolusi gitu lalu kemudian revolusi itu itu harus ditopang maksud saya bukan nopak ditopang numpang kepada sistem gagasan Sukarno gitu memang Aidit kemudian mengatakan bahwa kita dia juga tidak doktriner dalam pengertian komunis ya kita harus bekerja sama dengan kaum berjuasi nasional lalu kemudian kita harus tentu saja harus bekerja sama dengan elemen-elemen revolusioner di dalam apa namanya struktur masyarakat Indonesia dan seterusnya gitu tetapi kemudian semua itu hanya mungkin terjadi karena Sukarno bergerak dengan sangat dasar gitu yang memungkinkan ya PKI itu mendapatkan setting apa namanya gerakan dan memperlancar perkembangan dia oke saya kembali kepada Sujat Moko nah Sujat Moko itu adalah antitesis tadi tetapi tidak saya tulis di dalam sini antitesis dari Tan Malaka menurut saya Tan Malaka itu sangat kerdas di samping mencilatnya memang hebat betul itu apa namanya bahkan terbawa sampai ke Belanda nah jadi siapa Tan Malaka apa namanya substitusi dari Tan Malaka untuk menandingi Sujat Moko itulah yang tidak ada gitu di dalam luput ya di dalam perkembangan sejarah intelektual Indonesia maka kemudian Sujat Moko lah yang mendominasi gitu apa namanya narasi intelektual dia gitu yang sampai sekarang itu tetap memukul nah di dalam makalah ini saya katakan tentang Zivago sebenarnya sebenarnya saya ingin melihat ya ulasan dia tentang dokter Zivago itu ingin melihat apakah dia secara terus terang gitu mengaitkannya dengan politik domestik gitu nah memang secara apa namanya secara apa teknikal ulasan dari Sujat Moko itu itu sangat bagus salah satu yang saya katakan bahwa ya the Russian revolution ya pada waktu itu itu dikatakan sebagai air bath yang mengalir sampai ke wilayah-wilayah terpinggir sekalipun dan disitu dokter Zivago ya apa namanya mengambil teh eh siapa yang ambil teh oh ya ya nah itu itunya itu nah kenapa kemudian saya melihat itu dan di dalam pengantar Ignas Kleden itu juga tidak tidak di apa dikembangkan mungkin imajinasi sejarahnya agak berbeda karena ya analisa Sujat Moko tentang dokter Zivago itu itu terbit pada 1959 gitu nah itu artinya bahwa periode otoritarianisme di Indonesia itu sudah berlangsung jadi pada 1957 itu Soekarno telah melahirkan konsepsi presiden karena ketidaksabaran gitu ketidaksabaran dari demokrasi konstitusional sebagaimana yang dimaksudkan oleh Herbert Pitt ya dalam bukunya The Decline of Constitucional Demokrasi Indonesia gitu nah 1957 kemudian 19 habis 57 berapa ya 57 kemudian Kabinet Ali ya apa namanya Rontok 1958 sampai kemudian 1959 itu Soekarno kemudian mengangkat dirinya sendiri ya sebagai warga negara untuk menjadi Perdana Menteri lalu kemudian menunjuk apa namanya yang tokoh Sunda itu juanda menjadi pelaksana Perdana Menteri dan Soekarno sendiri adalah sebagai presiden jadi dekret ya 5 Juli 1959 itu adalah pamungkas dari munculnya orang besar di situ nah tetapi apa namanya Sujat Moko itu tidak terpancing tidak terpancing ya untuk secara terang-terangan mengahitkan ya apa namanya persoalan yang muncul dari novel dokter ya dokter Zivago itu tadi ke dalam politik domestik pada waktu itu walaupun secara apa namanya yang namanya indirectly itu ada maksud ke sana gitu oke nah di dalam apa namanya analisa di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Sujat Moko itu jelas sekali bahwa bahwa apa namanya keengganannya saya mengatakan disini kekhawatirannya dengan apa huruf biringnya terhadap pemujaan orang besar dan itu yang lahir di dalam revolusi 1917 di Rusia dan terutama kulminasinya itu pada munculnya Stalin setelah hilangnya Lenin Lenin sebenarnya jauh lebih intelektual tapi Stalin pun sebenarnya juga bagus ya intelektual ya saya membaca beberapa tulisan dia nah inilah kemudian kekhawatiran inilah nah ini saya mulai dipengaruhi oleh apa namanya rumusan Ignace Clayton kekhawatiran inilah yang kemudian disampaikan oleh Sujat Moko terhadap pembangunan gitu yang di dalam makalahnya yang disampaikan di Tokyo pada 19 ya 1999 ya 79 sorry 1979 itu pas repelita tahun berapa ya 1969 ya jadi sebenarnya repelita pertama lewat sedikit gitu dan Sujat Moko kemudian mengatakan itu saya kutip disini bahasa Inggrisnya dan saya suka sekali ya tetapi disini akan saya sampaikan saja di dalam bahasa Indonesia bahwa pada akhirnya di dalam proses pembangunan itu yang pertama-tama menjadi korban adalah kebebasan manusia gitu nah artinya bahwa ini saya terpengaruh interpretasi Ignat ya bahwa ancaman ya bagi apa namanya Sujat Moko ancaman ya terhadap hancurnya kebebasan manusia kemerdekaan dan otonomi itu tidak tunggal gitu nah kalau kita mulai dari dokter Sibaku itu tentang revolusi gitu tetapi even pembangunan itu sendiri pun itu mengancam ketika kemudian apa namanya negara-negara berkembang itu mengalami apa namanya keterbelakangan yang gila-gilaan gitu yang di dalam bahasa Acehnya namanya Vicious Circle gitu jadi lingkaran setan itu sudah kemiskinan ya boroh dan segala macam tidak mungkin bisa diselesaikan sehingga kemudian apa namanya Sujat Mokko itu mengekspresikan kekhawatirnya itu dengan mengatakan bahwa sebagai akibatnya secara struktural itu akan muncul sebuah sistem kekuasaan yang bersifat otoriter demi untuk menghapuskan kemiskinan itu dan itu terjadi terjadi di apa namanya di Indonesia pada masa ini tetapi juga dia mengambil contoh Jerman dengan Jepang yang berusaha Jepang itu disebut dengan Jepang dan Jerman disebut sebagai the late commerce to industrialization itu dalam bukunya itu apa namanya development and freedom ya disitu dia menyebutkan gitu jadi ancaman terhadap gitu apa namanya kehilangan kemerdekaan ya dan seterusnya itu bisa muncul dari mana-mana even di dalam usaha untuk ya to eradicate ya absolute poverty kata dia gitu nah inilah Sujad Moko gitu yang harus kita pahami dan menurut saya inilah yang masih sangat relevan nah saya terkejut memang Sujad Moko kemudian memulai dari tulisannya itu dengan mengatakan the democratic theory of development nah inti dari the democratic theory of development itulah yang kemudian diuraikan oleh pengantar ya ikna dan yang disampaikan tadi itu gitu bahwa betul modernisasi ada tetapi modernisasi itu harus dipahami sebagai releasing ya seluruh kekuatan-kekuatan dan seluruh energi any manusia gitu setiap manusia jadi itu yang kemudian disampaikan oleh Sujad Moko gitu nah lalu kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Mas Ismet tadi ya itu adalah jalan keluar dari teori yang sangat abstract itu teori tentang democratic theory of development itu tadi muncullah gagasan human centered development gitu dan seterusnya tadi ada namanya sustainable development yang kemudian bukunya diterbitkan oleh LP3YS yang ditulis oleh Emil Salim dan seterusnya itu gitu dan saya kira ini adalah jawaban-jawaban konseptual tetapi praksis yang disampaikan oleh apa namanya Sujad Moko oke terakhir yang mau saya katakan nah problemnya ya kalau kemudian kita lihat di dalam konteks politik ya dek ya kamu namanya siapa dek dalam konteks politik adalah ya siapa yang sabar gitu gitu untuk menunggu ya pelaksanaan democratic theory of development itu gitu karena persiapannya itu bukan dari atas tapi dari bawah gitu apakah masyarakat pas gitu karena sistem politik kita itu siklusnya cepat sekali sampai sekarang juga ada yang mengusulkan tiga peliode kemana itu perasaan baru kemarin gitu jadi lima tahun lima tahun itu itu pendek sekali kecuali masa Pak Harto dulu ya sampai 32 tahun gitu nah apakah itu ini dalam bahasa Aceh lagi Gato gitu dengan struktur politik ya dengan sistem politik dan ambisi-ambisi politik yang berlangsung ya sekarang ini pada masa reformasi gitu nah karena itu disini karena sudah lama saya gak mengutip maka saya kutiplah Doro Jatun Puncara Yakti disertasinya disini di ujung makalah saya itu tentang Big Push yang diperkenalkan ya introduced by apa namanya Neo-Keynesian Neo-Keynesian tadi itu bahwa kalau Anda mau menyerang kemiskinan ya pokoknya vicious circle itu tadi segala macamnya itu maka hanya dengan menggelontorkan ya mendatangkan kapital sebesar-besarnya di negara-negara yang terbelakang dan itulah yang lebih laku politik gitu buat any ya political leaders in the third world even until today gitu nah di dalam konteks inilah kemudian saya melihat dilema dari Sudian Mokok terima kasih kita bisa ngobrol nanti ya sudah lama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dari Pak Parang Pak Iqimitik Pak Iqimitik Pak Iqimitik Pak Iqimitik Pak Parang Buat saya memenangsi seseorang tokoh yang dipakar atau makanan dan seseorang sepuluh mana dasarnya adalah sastra ya humaniora gitu seorang pelukis produksi banyak karya puisi segala macam tetapi pada suatu saat dia menjadi seorang pemimpin gerakan paling menantang gitu ya salah satu quotes yang sangat mencolok adalah perubahan politik harus dilakukan melalui inisiatif rakyat secara otonom nah berikut ada Mas Pradipto Niwandono dosen sejarah dari FIB UNR yang memang disertasinya mengenai gerakan-gerakan politik termasuk juga yang dilakukannya oleh Pak Sijan Moko ini baik Pak Pradipto waktu kita berikan untuk menceritakan masa-masa itu selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik saya akan coba memaparkan ini mengenai sedikit banyak mengenai temuan dari atau mungkin semacam secara halis besar dari disertasi yang saya kerjakan dan sekarang sedang dalam proses revisi juga ya jadi saya sebenarnya tidak terlalu concern tentang pemikiran Sujat Moko secara umum tapi hanya saya ambil pada periode yang terutama berhubungan dengan aktivitas Partai Sosialis Indonesia jadi karena disertasi saya itu lebih tentang sejarah intelektual dari PSI yang dimana disitu saya membandingkan dari sebesar itu perbandingan intelektual antara tiga tokoh yaitu Sultan Syahrir Sujat Moko dan Sumitro Jaya Hadid Sumo ya jadi disini Syahrir saya tempatkan lebih pada konteks sebagai intelektual sosial sosialisme demokratik yang sedikit banyak juga bisa dikatakan cendekiawan humanis di Indonesia bagian dari bagian dari setting intelektual seperti itu ya jadi periodenya pun juga agak terbatas jadi dari tahun tahun-tahun empat puluhan ketika beliau mulai muncul sebagai seorang diplomat ya dan juga apa diplomat dan juga sebagai jurnalis waktu itu sampai pada tahun mendilang peristiwa malari jadi tahun 70 70-an awal jadi banyak dari bahan-bahan yang yang sekarang mungkin di open access melalui membaca seset Mopo ini tidak tercover dalam riset saya ya baik saya akan coba untuk mengaparkan ini ada sebuah tulisan dari saya yang 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 dari tulisan chapter dari desertasi saya ya ya jadi disini saya mencoba menempatkan seset Mopo sebagai figur tengah antara Stan Syahrir dan Sumitor Zaya di Sumo dimana disitu Syahrir mewakili atau merepresentasi lebih pada apa ya semacam ideolog sosialis yang sosialisme yang lebih ke arah libertarian jadi sangat-sangat kental dengan dengan humanisme barat dan dan sebagai kontrasnya mungkin lebih ke pemikiran Sumitro yang lebih banyak pada lebih diberi lebih banyak sangat-sangat ekonomis dan dimana dia ini lebih banyak pada lebih cenderung pada gelakan teknokrasi yang menopang dari proyek-proyek developmentalis ataupun pembangunan yang disponsori oleh Amerika pada era Perang Dingin jadi seperti itu jadi kalau kita lihat kiblatnya Sumitro itu lebih ke neokinesian sementara Syahrir lebih ke sosial tradisi sosial demokrat dari Eropa Daya Tanah jadi saya melihat DPSI ini sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya kaum tokoh-tokoh kuncinya itu sendiri tidak terlalu merepresentasi semacam saklek pada sosialisme demokratik seperti gerakan partai-partai sosial demokrat tapi disitu juga ada berbagai muansa yang beragam saya melihat tokoh-tokoh seperti generasi seperti Sujat Moko dan Sumitro ini lebih mendekati pada bentuk-bentuk Fabian sosialisme yang sangat-sangat waktu itu cukup kuat Fabian Society ini adalah sebuah kelompok think tank semacam kelompok memikir tapi juga sebuah gerakan sosialis di Inggris yang dimana tidak seperti partai-partai sosial demokrat Eropa yang roots-nya adalah gerakan buruh atau kelas pekerja helping kelas Fabian Society ini walaupun di berhubungan dengan gerakan buruh tapi ia adalah memperjuangkan sosialisme dari atas jadi sosialisme di sini tidak dicapai atau diperjuangkan melalui kelas struggle ataupun baik kelas struggle-nya itu dalam term revolusioner seperti Marxist Leninist ataupun dalam term lebih ke reformasi atau perbaikan nasib golongan pekerja tapi lebih pada bagaimana negara ikut intervensi atau campur dalam menitipkan social engineering ataupun bentuk-bentuk rekayasa sosial yang menuju pada sosialisasi alat-alat produksi ataupun bentukan sebuah istilahnya economic plan semacam economic plan yang yang dimana kapitalisme itu di kendalikan oleh negara dan digiring ke menuju masyarakat yang lebih sosialistis seperti itu tapi di sini peran dari dari intelektual sebagai agen utama itu sangat kuat daripada sebagai kelas-kelas proletariat ataupun buruk oke jadi di sini secara garis besar ya jadi Sujad Moko di sini ini mengawali karirnya sebagai diplomat dan dia juga terlibat di dalam semacam aktivisme budaya di tahun tahun-tahun 50-an jadi kalau dilihat periode dari intelektualitas Jawa Moko itu sebenarnya ada beberapa bagian yang terpisah-pisah jadi era-era awal lebih kepada pada aktivisme budaya yang di di mana gelanggang dan siasat kantor atau ban semacam ya itu itu yang apa jurnal terbitanya PSI yang yang concern pada partisisme budaya siasat kemudian konfrontasi ya itu jadi nah dari situ kemudian Jawa Moko sendiri kemudian masuk kerana kritik-kritik sosial budaya akhirnya kemudian ia mulai masuk tahun 57 ya juga terlibat di dalam di dalam apa kongres sejarah pertama yang dimana di situ ia berdebat dengan Muhammad Yamin ya jadi sujahat Moko ini adalah sebenarnya kalau kita lihat juga pengaruhnya itu bisa dikatakan menjebatani golongan idealisme dari Syahrir yang pada waktu itu ingin menciptakan masyarakat sosialis itu dengan semacam merombak dari mentalitas feodal yang menurut dia itu merupakan sumber dari inequality Indonesia itu adalah mentalitas feodal yang masih masih hidup di masyarakat nah dengan kelompok kaum teknokrat dan ekonom jadi posisinya sederhana itu ada di tengahnya jadi dia berupaya untuk semacam dia mencoba menerjemahkan gagasan-gagasan yang ada di lingkaran Syahrir itu ke lingkungan kaum akademisi dan disitu iya kemudian pemikirannya mulai bergeser juga ya jadi mulai awalnya dia itu merupakan seorang yang merupakan seorang modernisator yang agak garis keras dalam dalam arti sangat-sangat tidak tidak senang dengan irresionalitas dari masyarakat seperti juga Syahrir dan kawan-kawan pemikiran Syahrir sangat-sangat mempengaruhi dia sampai pada dimana dia berupaya untuk memahami cultural politics jadi budaya-budaya politik yang hidup di dalam masyarakat yang dimana disitu iya coba untuk bagaimana memahami dan menggunakan budaya-budaya politik yang hidup di masyarakat untuk mendukung modernisasi atau transformasi sosial dalam pembangunan seperti itu nah sehingga disini kontribusi Sujat Moko lebih pada iya bagaimana ilmu-ilmu sosial humaniora itu kemudian berkontribusi di dalam penciptaan sebuah sosial engineering ataupun kebijakan yang support pada pembangunan 5 menit lagi ya nah dalam hal ini iya kemudian Sujat Moko ini punya juga ada lingkaran apa ya epistemiknya juga jadi dia membentuk seperti Syahrir dengan dengan PSI nya walaupun Sujat Moko ini juga pernah menjadi anggota PSI tapi dia juga punya kelompok studi sendiri yang itu berkembang di sekitar jurnal yang ia keolah yaitu konfrontasi dan juga kelompok gelanggang dan konfrontasi juga di sekitar orang-orang yang istilahnya kalangan-kalangan sejarawan pun juga ikut menjadi bagian dari diskusi-diskusi Sujat Moko seperti kata-kata seperti kemudian termasuk Suhogi ataupun Ong Hokam seperti itu yang pada tahun 60-an itu mulai muncul dalam debat-debat sekitar sejarah Indonesia jadi Sujat Moko kontribusi dia juga dalam sejarah bisa dikatakan dia adalah seorang yang istilahnya ingin mendemistifikasi historiografi Indonesia yang dimana pada waktu agenda besarnya adalah mengubah historiografi yang kolonial yang dimana eurocentrisme sangat kelihatan menjadi historiografi rasionalistis tetapi dalam hal ini kadang peralihan dari historiografi western ke nasionalistis itu sendiri lebih banyak memasukkan unsur-unsur politis yang terlalu terlalu kuat jadi sehingga di situ ilmu sosial atau sejarah itu menjadi tidak otonom dari ideologisasi jadi muatan-muatan ideologisnya seperti nasionalisme yang kuat itu sangat mewarnai perdebatan-perdebatan tentang historiografi Indonesia di tahun-tahun akhir 50-an dan 60-an seperti Muhammad Yamin dengan sejarah sejarah majapahit ataupun Indonesia puno yang dianggap sebagai prototipe dari Indonesia namanya disitu termasuk juga katakanlah mitos Indonesia di jadinya 30 tahun yang ternyataannya hanya satu menit lagi tidak seperti itu jadi disitu sejarah noko kemudian dan para-para tokoh-tokoh setelahnya itu mencoba untuk mengembalikan ilmu-ilmu sosial dan humanula itu kembali kepada otonominya dan pada kebebasan berpikir intelektual yang semestinya yang tidak terkontaminasi oleh politisasi dari ilmu sosial ya kurang lebih seperti itu kalau mungkin sebenarnya masih ada beberapa hal lagi-lagi yang bisa dipaparkan tapi saya datasi sampai periode itu sampai periode tahun 60-an saja sesuai dengan sebenarnya lebih menyesuaikan dari disertai saya saya kira itu dulu mungkin nanti bisa disambung di sesi tanya-jawab terima kasih terima kasih mas Pradipto itu insight bagaimana perkembangan politik di situ Pak Sujadmoko sebagai tokoh yang di tengah antara Pak Sultan Syahrir dan Sumitro berikutnya akan ada Ibu Amelia akan sedikit melihat kontribusi kontribusi Pak Sujadmoko di arena hubungan internasional dimana beliau sempat menjadi anggota delegasi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB dan yang mendirikan kedutaan besar Indonesia di Washington Ibu Amelia dari Universitas Pelita Harapan waktu saya berikan terima kasih Mbak Leah apa suara saya sudah cukup terdengar terima kasih oke baik terima kasih pertama-tama kepada LP3S yang sudah memberikan kesempatan saya sangat menikmati pemaparan-pemaparan tadi dari LP3S khususnya tadi ada khusus insight dari Pak Ignas Kleden Pak Ismet yang mengenal langsung Pak Sujadmoko saya menikmati pemaparan tadi terima kasih juga pada keluarga Mbak Nana seluruh anak-anak cucu Pak Sujadmoko yang memberikan kesempatan dan selamat atas website yang diluncurkan pagi ini ini saya langsung tambahkan kesilabu saya ini banyak bahan yang sangat berarti dan saya kira kalau kita melihat judul topik pembahasan kita sorry ini pemikiran Sujadmoko untuk Indonesia ini kontribusi yang luar biasa bagaimana tulisan-tulisan Pak Sujadmoko ini sekarang bisa diakses secara online dan mungkin momentum bukan hanya momentum ulang tahun beliau tetapi momentum Indonesia menjadi Tuan Rumah G20 ini ada website ini jadi ini saya kira fenomena dan momentum yang yang luar biasa bagaimana pemikiran seorang Sujadmoko seorang seorang yang menurut saya mungkin terlalu maju di masanya tulisan-tulisan beliau saya baca lagi beberapa hari terakhir ini itu sangat sangat mengenal sangat sesuai juga dengan situasi saat ini dan ini tersedia secara online jadi di tengah-tengah kita merayakan yang namanya transformasi digital dan saya kira bukan hanya ilmu pengetahuan kita semua bersyukur bahwa ada inisiatif seperti ini jadi terima kasih dan banyak selamat dengan diluncurkan website tulisan-tulisan Pak Sujadmoko mungkin untuk singkatnya pertama poin pertama yang saya mau angkat untuk memahami pemikiran Pak Sujadmoko dan tentu saja saya ada keterbatasan saya tidak mengenal beliau secara pribadi saya terbatas dari tulisan-tulisan beliau saja penting kita melihat siapa Pak Sujadmoko tersebut dan kalau dari tadi sharing yang di awal bahwa Pak Sujadmoko adalah seseorang yang tidak mau diletakkan dalam satu box jadi saya mau menghargai Pak Sujadmoko dari perspektif tersebut jadi dalam catatan saya ini saya tidak mau mendefinisikan siapa beliau tetapi lebih pada apa yang beliau lakukan pengalaman hidup beliau yang mungkin mempengaruhi pemikiran-pemikiran beliau sesuai yang tertuang dalam website yang diluncurkan pagi ini jadi saya akan coba menggunakan kata kerja di sini pertama beliau merupakan seseorang yang berjuang secara intelektual jadi lewat pemikiran yang ada bukan hanya untuk menikmati pemikiran tersebut tetapi menggunakan daya pemikiran ini untuk mencoba memecahkan berbagai masalah yang ada dan ini suatu langkah yang berani karena dan banyak ya kalau saya baca penghargaan dari Indonesianis dari luar negeri yang melihat Pak Sujat Moko di satu sisi berpikir keras mengenai bagaimana memecahkan masalah yang ada di Indonesia masalah sosial yang ada isu pembangunan tapi di satu sisi yang lain juga mampu atau bersedia mengkritik ke dalam di satu sisi beliau terlibat dalam sebagai pemangku kebijakan tapi di sisi yang lain tidak terokop atau tidak terkungkung oleh jabatan tersebut jadi memang betul beliau seorang yang mandiri atau yang bisa berpikir secara otonom kalau di website dikatakan Pak Sujat Moko ingin dikenang sebagai pemikir yang berdikari independent thinker dimana eksplorasi pemikiran ini beliau tidak takut untuk eksplor untuk bahkan berdialog dengan pemikir-pemikir barat atau universal yang filsuf-filsuf terkenal dan tidak sungkan untuk berdebat secara intelektual dalam tulisan atau paparan-paparan beliau yang kedua tentu saja beliau dan ini di field kami kami kenang beliau sebagai seseorang yang sangat berjasa dalam perjuangan diplomasi Indonesia jadi di awal kemerdekaan Indonesia tentu saja sebuah negara baru yang merdeka dalam tatanan internasional harus diakui oleh masyarakat internasional untuk memperoleh kemerdekaannya selain tentu saja itu hasil perjuangan dan ini yang mungkin jarang diangkat sayangnya dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia menurut saya ini harus sering didiskusikan bagaimana para diplomat Indonesia itu berjuang di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan ini dan salah satunya yang dihargai dan dihormati di baik Australia Amerika maupun Eropa adalah Pak Sujat Moko dan itu bukan hal yang mudah bagaimana seorang Sujat Moko mampu meyakinkan masyarakat internasional bahwa kenapa bangsa Indonesia harus merdeka mengapa masyarakat internasional harus mendukung kemerdekaan Indonesia dan kalau kita baca bagaimana respon dari masyarakat internasional kemudian penghargaan terhadap Pak Sujat Moko ini sebenarnya membuktikan kualitas pemikiran dan diplomasi beliau karena sampai pemikir tidak ada istilah pensiun sampai kemudian beliau berpulang beliau tetap ada dalam kenangan banyak Indonesianis di luar negeri kalau saya baca dari tulisan-tulisan yang ada karena beliau salah satu pemikir mengenai apa itu Indonesia di luar negeri beliau mencoba menjelaskan ke masyarakat internasional apa itu bangsa Indonesia apa itu Indonesia dan lebih dari itu setelah Indonesia merdeka 2, 3, 4 dekade setelahnya beliau juga salah satu yang meletakkan dasar pemikiran mengenai kawasan Asia Tenggara mengapa kita harus berpikir mengenai kawasan ini apa posisi strategis kawasan ini jadi saya kira latar belakang ini yang apa ya shape yang ikut mengasah pemikiran-pemikiran beliau khususnya dalam hubungan internasional kalau kita lihat tulisan-tulisan Pak Sujad Moko kita bisa memetakan ada 3 tema utama tentu saja ini hanya usaha untuk memetakan saja secara umum karena saya tahu ada beberapa hal lain juga yang ditulis Pak Sujad Moko tapi yang pertama beliau banyak menulis tentang manusia dan hakikat pembangunan tadi sudah banyak dibahas kedua mengenai ilmu pengetahuan sejarah dan masa depan beliau melaruh banyak perhatian di sana dan ini sangat penting dewasa ini khususnya di saat di tengah-tengah banyak perdebatan yang mengatakan atau tidak peduli lagi dengan yang namanya ilmu pengetahuan meniluangkan waktu untuk berpikir kehadiran Pak Sujad Moko di internet lewat tulisan-tulisannya saya kira menjadi momentum yang sangat penting karena beliau sangat peduli dengan yang namanya pengetahuan ini dan ini menjadi antitesis mungkin budaya populer sekarang orang kayaknya cari sekolah untuk hanya untuk dapat sertifikat kalau beliau kebalikannya kita cari pengetahuan karena untuk menjadi manusia seutuhnya itu mulai dari proses transformasi disini kita manusia berpikir mencari pengetahuan mencari kebenaran dan yang ketiga tentu saja pemikiran beliau dalam ranah hubungan internasional jadi ini tiga tema utama tulisan-tulisan atau pemikiran Pak Sujad Moko kemudian saya mau mengutip ada satu statement Pak Sujad Moko dalam salah satu kalau saya tidak salah ini pidato beliau tahun 1982 mungkin saya kutip bahasa Inggrisnya dulu kenapa saya pilih kutipan yang ini karena menurut saya ini seperti menghubungkan tema-tema tadi salah satu pelajaran yang kita lakukan saya percaya kata Pak Sujad Moko it's about the centrality of culture and human values in development culture is the bedrock from which reality is perceived aspirations are articulated and choices defined jadi disini jelas Pak Sujad Moko menempatkan budaya dan nilai manusia dalam pembangunan ini diartikulasikan tahun 1982 di awal the turning of the millennium 2000 masyarakat internasional mengubah pandangan mengenai apa itu pembangunan kalau dulu PBB mungkin atau Bank Dunia mendefinisikan pembangunan adalah titik-titik tahun 2000 masyarakat internasional sadar bahwa kita telah salah mendefinisikan keliru mendefinisikan pembangunan jadi dimulai dengan millennium goals yang diteruskan dengan pembangunan berkelanjutan pertanyaannya sekarang adalah untuk siapa pembangunan itu dilakukan dan saya kira ini merefleksikan pandangan Pak Sujadmoko mengenai pembangunan itu sendiri dan keterhubungannya dengan hubungan internasional pembangunan harus didahului dengan subjeknya untuk siapa pembangunan tersebut dilakukan dan itu akan memiliki implikasi yang luar biasa mengenai indikatornya nanti bagaimana kita melakukan hal tersebut dan seterusnya dan akhirnya saya singkat saja untuk memberikan ruang untuk diskusi nanti apa yang kita bisa pelajari dari pemikiran Pak Sujadmoko ini yang pertama saya bisa simpulkan bahwa beliau memiliki kesadaran transformasi global wawasan beliau wawasan internasional beliau itu luar biasa beliau dari tulisan-tulisannya atau dari sambutan-sambutannya baik di media masa di diskusi publik sangat kelihatan bahwa beliau mengikuti perkembangan global beliau memiliki kesadaran terhadap transformasi global di sisi lain beliau memiliki kepekaan serta pemahaman yang kuat tentang manusia Indonesia kalau beberapa dekade terakhir ini ada teori mengenai glokalisasi dimana kita melihat globalisasi sebagai sesuatu yang tak terhindarkan sehingga pertanyaannya bukan apakah mendukung atau anti terhadap globalisasi tapi melihat bagaimana fenomena dan situasi lokal itu dapat menanggapi globalisasi ini dengan lebih bijaksana sehingga lokal dapat menjadi aktor utama dalam proses globalisasi ini dan waktu saya membaca tulisan-tulisan Pak Sujat Moko saya menemukan fondasi tadi pemikiran bagaimana manusia Indonesia mangsa Indonesia bisa bersaing di tengah arus globalisasi ini tanpa tercabut dari akarnya dan saya kira ini kegelisahan panjang dan pergumulan pemikiran panjang Pak Sujat Moko sebagai pemikir yang berdikari satu sisi beliau paham betul kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah satu sisi yang lain beliau membebaskan diri dari mungkin politik yang mengikat dan terus mencari kebenaran bukan hanya untuk kebenaran itu saja tetapi untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan saya kira itulah sumbangan yang sangat besar Sujat Moko bagi bangsa ini bagi generasi selanjutnya dan sekali lagi banyak selamat dan terima kasih atas inisiatif website tulisan-tulisan Pak Sujat Moko karena ini sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami di dunia perguruan tinggi bagi mahasiswa kami dan tentu saja kami mohon izin untuk menggunakan website ini dalam diskusi-diskusi kelas penelitian ada dan saya kembalikan pada moderator terima kasih terima kasih terima kasih jalan dari dosen hubungan internasional saatnya generasi-generasi muda itu mengakses pemikiran-pemikiran tentang pembangunan tentang kebebasan terutama peran Indonesia dalam hubungan internasional tersebut nah sebelum kita akan masuk ke closing Mbak Ita F. Nadia akan memberikan sedikit catatan korektif silahkan Mbak Ita selamat sore terima kasih Leah kebetulan saya ingin memberikan catatan yang disampaikan tadi oleh Mas Pradipton Nirwandono saya sebagai anak setiwan pimpinan Partai Sosialis Indonesia ayah saya bagian dari pimpinan Partai Sosialis Indonesia saya ingin memberi catatan kebetulan saya seorang sejarawan dan sekarang-sekarang fokus sedang menuliskan perjuangan ayah saya dengan perjuangan Johan Sahrusah di dalam membangun pemikiran kritis gerakan kiri Indonesia melalui sejarah kelompok pemuda patuk di Yogyakarta saya ingin memberikan satu sedikit penelitian sejarah saya yang terbarukan dan bagaimana posisi Um Koko di dalam Partai Sosialis Indonesia Partai Sosialis Indonesia tidak secara rigid friksi antara Bung Syahrir Um Koko dan Sumitro Joyohadikusumu Partai Sosialis Indonesia mempunyai sebuah sejarah panjang yang dimulai dari peristiwa Madiun atau ketika mereka masih menjadi Partai Sosialis TS dan friksi ini bukan friksi tetapi diskusi-diskusi panjang ini saya perpendek saja menjadi satu diskusi yang sangat menarik karena ibu saya adalah seorang stenographer dari Amir Sarifuddin jadi ibu saya juga memberikan banyak sekali sebelum meninggal insight tentang perdebatan ini jadi saya ingin mengatakan bagaimana perdebatan di dalam keluarga Partai Sosialis kemudian nanti Partai Sosialis pecah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Partai PSI dan Partai Sosialis Indonesia nah kalau dalam catatan ayah saya tetapi juga dalam arsip-arsip sejarah Bong Sahrir tidak serta-merta mengambil dari Liberal Barat Bong Sahrir ini juga datang ke daerah-daerah ada di Bandung namanya Bong Sastra ada di Jawa Timur di Jawa Timur itu dukungan Partai Sosialis itu besar sekali kemudian di Sumatra di Kalimantan di Bali bahkan ayah saya pernah menjadi pimpinan di Bali nah saya ingin mengatakan bahwa Om Koko itu dalam penelitian saya itu sudah terlibat di dalam diskusi-diskusi sejak di Partai Sosialis jadi sebelum menjadi anggota PSI Om Koko sudah ikut di dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok diskusi kiri dan ketika Johan Sahrusah dan ayah saya Dayino namanya itu mendirikan pemuda patuk di Yogyakarta Om Koko juga ikut memberikan insight tentang apa yang harus dikerjakan apa yang harus dilakukan atau materi-materi yang akan menjadi diskusi dari pemuda patuk dan pemuda patuk ini adalah disebut biasanya oleh David Jenkins oleh Daniel Daki B. Almarhum sebagai Marks House kedua sesudah Madiun nah saya ingin mengatakan bahwa dikotomi tadi yang dikatakan Mas Pradipto itu tidak sedemikian bahkan Om Koko di dalam Partai Sosialis kemudian pecah pecah menjadi Partai Sosialis yang boleh dikatakan dalam tanda petik elit atau berjuis itu di Jakarta itu banyak sekali ada nama-namanya saya ada tatatannya kemudian ada Partai Sosialis yang dipimpin oleh Johan Sahrusah Johan Sahrusah ini ini boleh dikatakan sebagai Partai Sosialis yang mentradisikan pemikiran-pemikiran Marxis dan memberikan kursus-kursus Marxisme di beberapa tempat jaringan-jaringan Johan Sahrusah ini sangat kuat di daerah Jawa Barat Jawa Timur Sumatera Barat Bali tapi tidak serijit bahwa kemudian Om Koko atau Bung Sahrir itu bermusuhan tidak bahkan Om Koko sebagai pemikir intelektual yang sangat tinggi sangat internasionalis itu biasanya kalau ke Jogja itu selalu berkunjung ke rumah Johan Sahrusah di Jalan Sagan dan Johan Sahrusah selalu mengundang ayah saya ketika Johan Sahrusah tahun 1967 meninggal dunia Om Koko berubah pasti mengajak ayah saya berdiskusi tentang problem-problem rakyat di bawah karena ayah saya itu sebagai bagian dari kelompok Johan Sahrusah mempunyai tugas untuk membangun kembali jaringan-jaringan kiri dan jaringan-jaringan bekas partai komunis untuk diikat kembali dan diajak untuk berdiskusi kembali jadi Om Koko tidak pernah secara secara mengatakan bahwa kamu berbeda dengan saya tidak dia selalu datang ke Jogja adalah menemui ayah saya ketika Johan jadi ini saya katakan ini karena diskusi-diskusi ayah saya dengan Om Koko dengan Om Subadio Sasrosatomo juga dengan Om Kyo dengan Om Anto dengan semua orang-orang Dewan Pimpinan Partai Sosialis itu justru mereka berkontradiksi dengan Sumitra dan Om Sarbini jadi di dalam Partai Sosialis sendiri terjadi friksi-friksi tetapi friksi-friksi itu tidak rigid dan tidak bermusuhan mereka bisa saling bertemu dan bisa saling berdiskusi nah ini yang menarik di dalam Partai Sosialis itu sendiri misalnya ayah saya ketika ditugaskan ayah saya bagian dari Johan Sahrusah tetapi ayah saya mendapat mandat dari Bung Sahrir dan ayah saya tidak bisa mengatakan tidak untuk menjadi penasehat dari Alisastro Amijayo untuk militer politik jadi ayah saya menjadi penasehat utama di Alisastro Amijayo dan ketika ketika itu ayah saya tidak bisa nah saya ingin mengatakan bahwa di dalam Partai Sosialis Indonesia tidak pembagiannya tidak Sumitra kemudian Om Bung Sahrir dan Om Koko tidak disitu ada semacam apa apa kelompok-kelompok yang cair yang yang bisa berhubungan kapan saja tapi bisa bertempur kapan saja dan itu tidak tidak sesuatu yang membedakan mereka tapi memang ketika 60 63 ketika 60 berapa Partai Sosialis dibubarkan oleh Soekarno 1960 berapa 1960 60 ayah saya ditangkap semua ditangkap tapi itu sebelumnya ada rapat penting ada rapat penting di Jogja di rumah Johan Sarusah itu ada catatannya saya sudah menemukan disitu dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa Bung Sahrir Subadio Johan Sarusah ayah saya semua melawan Sumitra Jayoga di Kusumo dan saya kira ini ini bukan soal di Kotomitiga tadi saya tidak setuju karena itu nanti akan menjadi sebuah bagian dari Partai Sosialis yang meskipun ada dikotomi antara kelompok Johan dan kelompok Subadio bukan Sumitra Sumitra itu sudah disingkirkan tapi Johan Sarusah dengan Subadio tetapi Johan Sarusah tidak melawan Sahrir jadi dalam ideologi di dalam pertentangan bukan pertentangan saya mengatakan dalam penajaman ideologi Sosialis dan Marsisme tidak dikotominya tidak seperti itu bukan sekaku tapi tidak seperti yang dikatakan baik demikian terima kasih saya hanya ingin meluruskan saja karena ini sejarah yang sedang saya temiti terima kasih setuju sekali terima kasih Mbak Ita ternyata memang Indonesia merindukan diskusi-diskusi sejarah yang bernas ini dan selama satu tahun ini bersama membaca Sudad Moko kita akan melakukan diskusi-diskusi ini secara lebih mendalam tersebut namun waktu lah yang telah akan memisahkan kita kita telah masuk ke penghujung acara saya sebagai moderator berterima kasih kepada seluruh pembicaraan hadir di tempat maupun online acara hari ini sukses dan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil terutama secara sejarah Bapak Ibu sekalian marilah kita ikut serta dalam aktivitas selama satu tahun ini dan tetap membaca di HTTPS membaca sujatmoko.com sampai jumpa di diskusi berikutnya selamat sore terima kasih Mbak Lya terima kasih terima kasih Mbak Lya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semua terima kasih semua Amelia terima kasih terima kasih terima kasih